Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ngaji, berjumpa kembali dengan Gostrum Channel channel kajian Quran, hadis dan hukum Islam yang edukatif, solutif dan mendidikan alternatif kita masih membahas tentang masalah jual beli online, yang ini bagian yang ketiga insyaallah ini bagian yang terakhir dalam masalah jual beli online, entah kalau nanti ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah jual beli online salah satu rukun jual beli adalah shihob, atau dalam istilahnya adalah ijab dan kobul ijab adalah ucapan penjual, sedangkan kobul adalah ucapan pembeli salah satu faktor yang menjadikan sebagian orang masih ragu atau bahkan mengharamkan jual beli online adalah karena tidak adanya ijab dan kobul khususnya jual beli online lewat marketplace, instagram, WA yang disitu tidak langsung terjadi ucapan yang saling mendengar kesalahpahaman ini muncul dari definisi ijab dan kobul saya kira disitu ada ucapan penjual dan ucapan pembeli ini yang menjadikan sebagian orang ini karena terlalu terpampang dengan kalimat ucapan sehingga mereka ketika melihat dalam jual beli online hulkusnya jual beli dalam marketplace ini tidak ada apa namanya ucapan maka mereka langsung menganggap jual beli ini adalah jual beli yang tidak sah namun perlu diketahui disini bahwa shihot dalam jual beli atau ijab kobul dalam jual beli sebagaimana ijab kobul dalam akad nikah itu ada dua pertama shihot yang shorihah nomor dua shihot yang kinayah artinya ijab kobul itu ada yang shorih ada ijab kobul yang kinayah kalau shorih tidak butuh niat kalau kinayah harus ada niat pembagian shihot ijab kobul menjadi shorih dan kinayah bisa dilihat pada al-mahalli just 2 halaman 192 sampai 193 ada pembagian ijab kobul secara shorih ada ijab kobul secara shorih ada ijab kobul secara shorih artinya lafatnya jelas mengandung makna jual beli sedangkan ijab kobul yang secara shorih bisa mengandung makna jual beli bisa tidak contoh yang shorih adalah saya jual kepadamu iya saya beli nah itu shorih yang kinayah contohnya saya jadikan barang ini kepada kamu dengan membayar sekian nah ini namanya kinayah nah jual beli menggunakan dua macam shihot ini hukumnya sah dan yang perlu diketahui pemirsa Agusul Jannan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala salah satu bentuk shihot yang kinayah adalah tulisan tulisan walaupun disitu tidak ada ucapan itu adalah salah satu bentuk transaksi jual beli yang kinayah sehingga jual beli menggunakan tulisan itu dihukumi sah karena jual beli memang tidak harus menggunakan ucapan tapi juga bisa menggunakan tulisan dari sini jual beli online lewat marketplace misalnya Tokopedia misalnya Shopee dan lain sebagainya WA melewat Instagram ataupun lewat apa namanya cuma SMS saja itu dihukumi sah dan tidak melanggar syariat tidak melanggar syariat ingat itu bahkan dalam Sarah Yakutun Nafis Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Omar Ash-Shatiri mengatakan bahwa uruf kebiasaan yang berlaku di masyarakat bisa menggantikan posisi ucapan artinya setiap hal yang oleh uruf masyarakat dianggap sebagai sehid jual beli dianggap sebagai jual beli maka itu sah dianggap sebagai jual beli ingat ketika di suatu daerah menganggap suatu lafat ataupun apapun dianggap sebagai jual beli ya maka sah itu dianggap sebagai jual beli yang tidak melanggar syariat silahkan dilihat Sarah Yakutun Nafis halaman 352 yang perlu diketahui disini bahwa baris bagi siapapun yang telah mendapatkan apa namanya istilahnya WA atau istilahnya mendapatkan kiriman tulisan lewat marketplace atau apapun itu harus segera melakukan jawab artinya kobul setelah melihatnya kalau sebelum melihatnya belum jadi ketika sudah dibuka WA nya instagramnya atau lewat tokopedia nya sudah dibuka disitu kok tertera ya ada keinginan untuk menjual atau membeli maka harus segera kobul saat melihat isinya kalau belum melihat isinya walaupun sudah tahu tidak harus langsung kobul jadi kobulnya itu ketika sudah melihat membuka dilihat dibaca baru langsung segera dikobuli demikian inilah yang berkaitan dengan siot siot tidak ada masalah dalam jual beli online karena ucapan bukan syarat tapi bisa menggunakan tulisan semoga bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan sehingga tidak ragu lagi melakukan jual beli online kurang lebihnya kita mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam raji selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati